Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ajat Sudrajat di tutorial kali ini Kita akan membahas khusus bagaimana menangani yang memiliki permasalahan pada lambung Untuk menangani penyakit lambung ini teknis refleksi dilakukan secara menyeluruh Namun disini saya akan menjelaskan bagaimana titik fokus yang khusus untuk menangani penyakit lambung Sehingga pijatan ini dilakukan secara menyeluruh hanya titik fokus yang terus diulang-ulang itu titik syarab yang mengarah ke lambung Oke, baiklah kita langsung saja ke tutorialnya Untuk penanganan penyakit lambung tentunya disini yang harus dipokuskan adalah bagaimana kita menotok seluruh simpul-simpul syarab yang mengarah ke lambung Sehingga nanti akan maksimal hasil dari refleksi ini Nah, titik yang mengarah ke lambung atau syarab yang mengarah ke lambung ini di bagian tangan itu di daerah ini Nah disini Jadi bagi yang punya penyakit lambung fokus pijatan itu di daerah ini atau di titik syarab bagian ke lambungnya Nah ini bisa seperti ini ya Jadi ditekan, didorong Ini lebih diperbanyak Selain dengan teknis refleksi secara keseluruhan Karena satu organ dengan organ yang lain tidak bisa dipisahkan Nah hanya nanti ada titik fokus yang lebih diutamakan yaitu titik syarab yang mengarah ke lambung itu diperbanyak tekanannya Nah ini di tangan seperti ini Disini titik yang mengarah ke lambung Nah ini titik yang mengarah ke lambung di bagian tangan Kemudian kita lanjutkan ke punggung Nah yang paling banyak titik syarabnya atau yang paling langsung mengena ke titik ke daerah ke lambung itu adalah bagian punggung langsung mengarah ke lambung Dimana titik syarab bagian punggung yang ke lambung itu tepat di belakang lambungnya Sehingga di daerah ini lebih fokus pijatan untuk penyakit lambung Teknisnya seperti ini Bisa pakai jari ya seperti ini Ditekan Didorong Ditekan Didorong Ini dilakukan secara berulang-ulang Nah jadi bagi yang penyakit atau bagi yang memiliki penyakit mah atau lambung Itu pijatan lebih dipokuskan di daerah titik lambung kalau di punggung disini Ini bisa dilakukan secara berulang-ulang Bisa seperti ini teknisnya Kemudian bisa seperti ini Tangannya dilipat seperti ini Ya dilipat kemudian di Di apa diarahkan ke titik syarab bagian Ke lambung ya Ini kan ada jalur Ada tulang punggung Nah ini jangan sampai kena tulang punggung Tapi titik syarabnya di Sebelah kanan kiri Ini dua jari ya dari tulang punggung ini Kanan kiri Jadi tepatnya disini Nah disini Disini titik-titiknya Ini harus ditekan secara berulang-ulang Tangan kita dilipatkan kemudian diarahkan ke titik ini Jadi didorong bisa pakai dengkul untuk lutut ini untuk menahan tangan kita Jadi seperti ini Nah ini untuk melancarkan peredaran darah di organ lambung Sehingga nanti Lambung ini akan Apa Akan bekerja dengan maksimal Seperti ini Nah ini berulang-ulang Berulang-ulang Sampai si Apa Si Rasa sakit atau Mual Atau kembung Ini reda Seperti ini teknisnya Nah Seperti itu Ini suhu di punggung ini hangat Sampai ke Bagian Leher pun hangat Berarti ini Peredaran darah di punggung itu sudah Lancar Ini berbeda dengan tadi Kalau tadi Dingin Kalau Sekarang sudah ditotok Ini menjadi hangat Berarti energi disini sudah lancar Dan Sirkulasi darah di lambung juga Sudah mulai lancar Selanjutnya untuk Memperbaiki Kerja lambung Kita Kita Totok Atau kita Tekan Titik sarap Ke bagian lambung Di daerah Atau di bagian kaki Nah Telapak kaki ini Sebagai Pusat sarap Nah ini Banyak sekali Titik-titik Yang mengarah Ke ini Ke lambung ya Dari tubuh ini Ya bagian kaki ini Yang mengarah ke lambung Di daerah ini Nah ini Ini Daerah yang Atau titik sarap Yang mengarah ke Lambung Caranya Ini harus Ditekan Ditotok Tapi diusahakan Memakai alat Alat bantu Nah Disini Saya menggunakan Alat Seperti ini Nah ini dari Bahannya dari tanduk Ini untuk pegangannya aja Nah ini yang Yang dipakai ujungnya Nah ini Agak bulat Dan Licin ya Supaya tidak merusak Sarap di bagian kaki Nah caranya Ditekan Kemudian Didorong sedikit Ke bawah Mengarah ke jantung Nah ini Titik sarap Yang mengarah ke lambung Ini akan Berpengaruh terhadap Kerja lambung Sehingga bisa Memperbaiki Bisa memperbaiki Permasalahan-permasalahan Pada lambung Nah ini titik fokus Di bagian kaki Bagi yang Punya penyakit lambung Itu lebih diperbanyak Di daerah ini Atau di bagian Titik sarap Yang mengarah ke lambung Di sini Seperti ini Nah ini Tekanan harus disesuaikan Dengan kondisi ya Jangan sampai Terlalu kencang Atau terlalu keras Atau juga Jangan sampai terlalu lembut juga Supaya Hasilnya maksimal Nah seperti ini Nah ini titik sarap Yang mengarah ke lambung Ya Oke seperti itu Demikianlah tutorial kali ini Dan terima kasih Bagi yang sudah menonton Tutorial refleksi Haji Uhu Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Tonton terus Tutorial refleksi Haji Uhu Di yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax